Saudara Irjen Polisi Napoleon Bonaparte lolos dari sanksi pemecatan dari institusi Polri. Sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri pada selasa siang menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun 4 bulan kepada pelanggar mantan Kadif Hup Interpolri, Irjen Napoleon Bonaparte. Ya, sanksi ini terkait kasus swap dalam penghabusan red notice burunan Joko Chandra yang sudah diputus Majelis Hakim di pengadilan. Majelis Komisi Kode Etik Polri di gedung TNCC Mabes Polri di Bipen Ketua Komisi yang menjabat Irwasum Polri, Komjen Ahmad Doviri dengan 4 anggota berpangkat Irjen menyidangkan pelanggar mantan Kadif Hup Interpolri, Irjen Napoleon Bonaparte. Usai melalui berbagai pertimbangan, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan kepada pelanggar Irjen Napoleon Bonaparte. Majelis Komisi Etik menilai perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercelah yang mencoreng institusi Polri. Sebelumnya, Irjen Napoleon Bonaparte difonis 4 tahun penjara dalam kasus swap penghapusan red notice burunan Joko Chandra. Jenderal Polisi Berbintang 2 ini juga difonis 5 bulan dalam kasus penganiayaan seorang tahanan Muhammad Kece di rutan Baris Krim Polri beberapa waktu lalu. Saat ini, Irjen Napoleon Bonaparte telah bebas dari penjara setelah menjalani program bebas bersyarat sejak April 2023 lalu. Keputusan pada sidang KKIP yaitu Satu, sanksi etika yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dua sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri. Irjen Pol NB menerima atas keputusan yang diberikan dan menyatakan tidak banding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!